Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Berbagai macam fitur yang ada di aplikasi WhatsApp yang dirasa lengkap, menjadikan aplikasi ini termasuk salah satu aplikasi chatting terbaik saat ini. Ditambah lagi di dalamnya tidak terdapat iklan yang mengganggu. Namun, dari kehebatan aplikasi WhatsApp tersebut, ternyata terdapat beberapa kekurangan yang sebenarnya cukup penting. Dan untuk mendukung aplikasi WhatsApp kamu lebih keren lagi, berikut saya ulas 7 aplikasi canggih pendukung WhatsApp. Namun, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe pada channel kita ini untuk mendukung supaya tetap eksis dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama adalah video to me. Seperti yang kita ketahui, bahwa durasi video pada postingan status di aplikasi WhatsApp yang kita buat hanya mampu diputar selama 30 detik. Padahal, sebenarnya durasi video yang diposting tersebut cukup panjang. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan aplikasi video me agar durasi video yang diposting untuk status bisa diputar sebagaimana adanya. Dan untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi video me ini, silakan teman-teman simak video tutorialnya pada link yang ada di kolom deskripsi. Nomor 2 adalah aplikasi Open in WhatsApp. Aplikasi Open in WhatsApp ini sangat berguna ketika kita akan melakukan chatting dengan seorang yang kontak WhatsAppnya belum tersimpan di perangkat smartphone. Caranya sangat mudah, tinggal kita buka aplikasinya. Kemudian masukkan nomor yang akan kita ajak chat, lalu pilih Open. Maka selanjutnya kita bisa melakukan chatting ataupun panggilan dengan orang yang dituju tanpa harus menyimpan nomornya. Yang ketiga adalah aplikasi Resend Notification. Buat teman-teman yang sering mendapatkan chat dari seorang, kemudian chat tersebut dihapus oleh si pengirim sebelum kita membacanya. Maka tentu saja akan membuat penasaran dengan isi chat tersebut. Dengan menggunakan aplikasi Resend Notification, maka semua chat WhatsApp yang masuk akan terekam secara otomatis dan bisa kita lihat, walaupun chat tersebut sudah dihapus oleh si pengirimnya. Dan untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi ini, silakan teman-teman simak video tutorialnya pada link yang ada di deskripsi. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, yaitu aplikasi Hasid. Teman-teman ingin membuat akun WhatsApp baru atau mengganti nomor WhatsApp yang sekarang, tetapi tidak punya nomor telepon untuk didaftarkan, maka solusinya adalah menggunakan aplikasi Hasid. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk membuat nomor telepon sementara yang bisa digunakan dan didaftarkan untuk membuat akun WhatsApp. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu aplikasi AZ Screen Recorder. Salah satu momen terindah di aplikasi WhatsApp adalah ketika kita melakukan aktivitas video call dengan sidia. Namun sangat disayangkan, momen video call tersebut tidak bisa direkam dan diabadikan dalam bentuk video. Karena di aplikasi WhatsApp memang tidak ada fitur untuk merekamnya. Dengan menggunakan aplikasi AZ Screen Recorder, kita bisa dengan mudah merekam aktivitas video call dengan sidia. Selanjutnya, hasil rekaman akan tersimpan dalam bentuk video di perangkat smartphone. Kemudian aplikasi yang ke-6 adalah Bubble Chat. Untuk merubah tampilan notifikasi WhatsApp yang masuk seperti Messenger, yaitu ikon balon yang ada di sisi kanan, maka kita bisa menggunakan aplikasi Bubble Chat ini agar chatting WhatsApp lebih mudah. Selain itu, Bubble Chat yang kita lihat tidak akan hilang sebelum dihapus. Untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi ini, silakan klik pada link yang ada di deskripsi video untuk melihat video tutorialnya. Berikutnya ke nomor 7, yaitu aplikasi Fake GPS. Ketika seseorang ingin mengetahui posisi kita berada dan meminta mengirimkannya melalui WhatsApp, maka tentu saja kita tidak bisa bohong dengan posisi saat ini. Karena data lokasi yang dikirimkan oleh WhatsApp adalah data akurat dari sistem akses lokasi yang ada di smartphone. Dan dengan menggunakan aplikasi Fake GPS, kita bisa mengatur pembacaan sistem lokasi sesuai dengan keinginan. Seperti contoh misalnya lokasi saya sedang berada di daerah Sukabumi, perkampungan ya. Kemudian dengan menggunakan aplikasi Fake GPS, untuk lokasinya ini saya atur ke daerah Monas. Selanjutnya, ketika lokasi ini dikirimkan ke teman yang jauh di sana melalui WhatsApp, maka si penerima pesan di sana akan percaya bahwa saya memang benar sedang berada di Monas. Oke teman-teman, itu dia 7 aplikasi canggih pendukung WhatsApp versi Syam Kapuk. Dan buat kamu yang mengetahui aplikasi lainnya lagi, silakan tulis di kolom komentar ya. Mungkin sekian saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.